Aku tahu hamba aku tuh kalau ngadep kepada aku motifnya cuma dua, kalau bukan tobat minta. Allah diklernya begitu, hamba aku tuh begitu, kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan kadang malu, maaf bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang tersuju tobat atau minta, ada kebutuhan, kata Allah jangan malu, Masya Allah, kalau mau tobat jangan malu, Allah melarang malu. Taubat tuh urusan kita dengan Allah, teman-teman, tak usah malu. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat perkabunya doa, tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib. Ini rumusnya. Ujibu da'watadda'i iza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li waliyu minubi la'illahum yersudun. Aku tahu hamba aku tuh kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah diklernya begitu. Hamba aku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang tersujud tobat. Atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat tuh urusan kita dengan Allah. Ya kawan, teman-teman. Tidak usah malu. Jangan takut dengan manusia. Karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Tidak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang. Pengen tobat. Tidak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Takang ke masjid. Yang menanti kita Allah. Bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia tidak mau seorang itu soleh. Selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh. Ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya tidak nyambung. Kamu nanti ada sifulan. Tidak enak kelihatan. Tidak. Masya Ria. Nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu. Itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat. Itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu remusnya di Quran surah kedua ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat. Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya bikin status ya. Silahkan. Evaluasi diri. Itu dinanti sampai. Maaf maaf. Sampai nyawanya dikerongkongan. Ditunggu sampai motobat. Sampai motobat. Fir'aun aja sefir'aun-fir'aunnya. Itu dikirimkan keadilan Allah. Dua Nabi Musa dan Harun. Cuma ya dasar fir'aun. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui. Jadi landscape kehidupan kita. Bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Sekarang kok saya itu bingung ya. Neraka kok jadi candaan gitu. Banyak orang kaya ke neraka. Kayaknya berasai di neraka tuh. Kok bisa gitu. Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan. Diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah apa amalan istimewanya? Ya semua amalan kalau sudah dikerjakan. Itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan. Berdoa. Doanya cepat dikabul. Saya berikan tiga aja deh biar cepat. Satu sadaqah. Sadaqah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat gak kalau tangan kanan memberi. Tangan kiri itu gak tahu. Ya kan? Itu sebenarnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya. Berikan. Udah. Saya learn. Anggap caranya begini. Kalau pengen melatih ikhlas tuh. Ketika memberi. Anggap gak ada. Lupakan. Udah. Ketika memberi. Lupakan. Lupakan. Anggap gak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang. Ah gak tahu sih. Gitu. 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 Salah dengar mungkin Anda. Gitu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan. Atau menafikan. Atau mengelak dari. Berbohong dari amalan. Bukan. Tapi kita melatih hati kita. Oh saya gak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya. Mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik. Bukan adik saya. Mungkin adik kan banyak. Pasaran sama adik itu. Bukan? Ya. Itu cari. Setelah itu isi dengan doa. Diam-diam doa. Walaupun gak diungkapkan dalam hati. Si. Kalau disanjung gak usah dibalas. Terima kasih Pak. Masya Allah. Terima kasih. Gak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun gak tahu itu. Itu kan Allah aja nitip lewat saya. Sudah. Terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi. Tapi belum punya yang dibagi. Rumus Qur'annya. Tetap selalu ada. Misal. Gak punya uang nih. Gak punya barang. Tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran? Al-Baqarah ayat 263. 263. Paling kiri agak kebawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik. Kau luna ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sodakah. Atta bas sumu sodakah. Bas matukafi wajih akhika sodakah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sodakah. Senyum. Tapi yang membuat orang senang. Hadisnya begitu. Bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Orang senang. Itu sodakah. Itu dinilai. Begitu orang senang. Doa. Gitu. Itu lebih baik. Kata Al-Qurannya. Itu lebih bagus. Kata-kata baik. Yang menenangkan. Itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan. Memberi. Tapi masih komen. Dan komennya kadang menyakitin. Pasti bantuan 100 juta. Terima kasih pak. Aduh bapak itu sangat luar biasa. Iya. Itu kan kewajiban saya bukan apa-apa. Karena anda kan miskin juga. Anda kan asnaq yang delapan. Nah itu. Itu hilang. Turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi. Lebih bagus yang kata. Satu sodakah. Kedua. Cepat. Al-Qur'an. Kedua apa? Kalau habis ngaji. Doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup. Sodak Allahul Azim selesai. Emang anda gak bilang sodak Allah pun sudah sodak Allah. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Eh sudah maha benar. Anda ucapkan itu setelah itu doa. Ada yang selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya. Itu. Segala pujian yang milik Allah. Anda ucapkan setelah itu doa. Doa. Allahumma rahamna bil-Quran. Wajan al-Quranan sahiban lana fid dunya. Syafi'ana la fid akhirat. Ya Allah. Rahmati kami dengan rahmat Allah-Quran. Berikan cahaya Quran dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya sepuluh mahal. Terima kasih telah menonton.